Pemirsa menyambut datangnya Hari Raya Imlek, Umat Konghuju di Medan Sumatera Utara menggelar sembahyang dan membakar patung kuda untuk melepas sembilan dewa pergi ke langit. Umat Konghuju pun memanjatkan doa untuk memanjatkan keberkahan di tahun babi kitana. Hari Raya Imlek tinggal beberapa hari lagi. Sejumlah warga Tionghoa di Medan, Sumatera Utara mulai disebutkan dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya di Fihara Pak Tihutko yang berada di Jalan Sunggal, Kota Medan. Tepat pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat selasa dini hari, sejumlah umat Konghuju menggelar tradisi membakar patung kuda untuk melepas sembilan dewa pergi ke langit. Tradisi ini diakini mengantarkan sembilan dewa ke langit untuk menyampaikan doa dan keberkahan di tahun babi tanah pada perayaan Imlek kali ini. Sementara itu, kuda yang dibuat dari kertas melambangkan kendaraan bagi sembilan dewa untuk menuju ke langit dan dipercaya turun kembali ke bumi saat perayaan malam Imlek dengan membawa keberkahan bagi umat manusia. Itu tradisi dari Konghuju, itu hari mengantar dewa kembali ke langit untuk merayakan hari raya Imlek. Jadi semua yang mengandung kuda atau pengusuh merayakan mengantar dewanya ke langit. Sembah yang untuk melepas sembilan dewa pergi ke atas langit adalah kegiatan rutin yang dilakukan dalam menyambut datangnya hari raya Imlek. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, I News melaporkan.